Bupati Blora Haji Arief Roman SIPMSI bersama Wakil Bupati Tri Yuli Setiawati STMM dan jajaran Forkopimda pada selasa siang 7 September 2021 mendampingi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Dr. Randes Ahmad Lutfi SH SSTMK meninjau kegiatan vaksinasi di klenteng TITD Hocktik Bioblora. Acara vaksinasi yang digelar secara serentak yang dilakukan Polri di seluruh wilayah Indonesia dengan berlokasi di tempat ibadah, pondok pesantren, gereja hingga klenteng. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Dr. Randes Ahmad Lutfi SH SSTMK mengatakan kedatangannya ke Blora ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi dengan menggandeng tempat ibadah bisa berjalan dengan baik. Kapolda mengapresiasi turunnya angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah, termasuk Blora, sehingga penurunan kasus ini menurutnya harus diimbangi dengan peningkatan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Pada Jawa Tengah, hari ini kita lakukan cross-check terkait dengan vaksinasi di tempat-tempat ibadah. Pada Jawa Tengah berkira sama dengan instansi pemerintah maupun TNI melakukan vaksinasi di tempat ibadah di 32 titik hari ini kita rekanakan. Kita siapkan hampir 320 ribu vaksin, di mana ini tersebar di 15 pondok pesantren, 5 kelengteng, 5 pihara, kemudian 5 gereja yang semuanya digunakan untuk meningkatkan herd immunity bagi masyarakat kita di tempat-tempat peribadatan. Dari itu semua, kita harapkan dan 320 ribu vaksin akan kita tambah karena terlihat minimum masyarakat di tempat ibadah sangat tinggi sekali. Oleh karenanya, saya Kabupaten Jawa Tengah mengimbau kepada rekan-rekan dan masyarakat khususnya, meskipun vaksinasi kita tingkatkan, protokol kesehatan tetap kita laksanakan dengan ketat. Artinya apa? Ini semua untuk menjaga bahwa Jawa Tengah angka COVID-nya sangat tajam sekali penurunannya, tentu ini tidak boleh lengah. Oleh karena itu, dengan pemberitaan dari rekan-rekan wartawan untuk ikut serta membantu terkait dengan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, kita harapkan pula dengan di tempat-tempat ibadah akan terus kita tambahkan kembang sehingga masyarakat kita yang melaksanakan kegiatan akan terbantu terkait dengan pelaksanaan vaksin ini secara keseluruhan, terutama Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu pula, Kapolda juga meninjau kelenteng hoktik bio dan juga memberikan bantuan sembako pada masyarakat blora yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!